Pemirsa Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Mujani merespon istilah orang dalam yang terus disebut Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat pertama Capres. Mujani mengatakan fenomena orang dalam yang muncul di setiap kekuatan politis seseorang merupakan hal biasa dan tidak bisa dihindari. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Mujani merespon dengan bijak terhadap istilah orang dalam yang diangkat oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat pertama Capres. Mujani mengakui bahwa fenomena kehadiran orang dalam di setiap kekuatan politis seseorang merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dalam dunia politik. Dalam konteks ini, ia menyoroti bahwa saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur di KI Jakarta, anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan juga merupakan individu yang dekat dengan Anies ketika menjadi bagian dari tim sukses dalam pilkada DKI 2017. Mujani menjelaskan bahwa setiap pemimpin memiliki lingkaran orang-orang terdekat yang mendukungnya, dan hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Orang dalam itu kan fenomena dalam setiap kekuatan, ada. Selalu ada. Mau cerita siapa orang dalam itu? Yang dimaksud orang dalam itu siapa? Setiap kekuatan ada. Yang dimasukkan oleh Pak Anies ketika gubernur adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia waktu dia jadi tim suksesnya. Komitmen dari TKN di mana? Dan itu biasa itu. Dengan fenomena ini, berarti dinormalisasi oleh TKN atau gimana? Enggak. Asal orang itu memenuhi standar profesional, standar administrasi, biasa itu enggak apa-apa. Memenuhi standar administrasi, standar publik, memenuhi syarat-syarat publik, uji kelayakan, dan segala macam. Itu bisa dalam, bisa luar. Yang penting enerja ya Pak ya? Yang penting standarnya sama apa yang diharapkan publik dengan yang apa-apa yang ada. Kalau juga bahwa orang dalam itu bisa menghambat, istilahnya adalah sekarang permasalahan masyarakat itu susah dapet pekerjaan, yang bisa cuma orang dalam. Dan TKN menanggapnya kayak gimana Pak? Itu beban yang harus dihadapi. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita-berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggeriani, mewakili Kuro yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.